Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube saya Nah, apakah teman-teman sedang mencari pekerjaan? Kali ini teman-teman datang di channel youtube Karena saya punya informasi loang pekerjaan Terutama buat teman-teman yang mungkin Bercita-cita pengen kerja di dunia perbankan Dimanakah itu? Silahkan teman-teman Simak video ini sampai habis Oke teman-teman, terima kasih Karena tetap stay di channel youtube saya Nah, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel ini Saya persilakan dulu untuk subscribe channel ini Jangan lupa dinyalakan loncengnya Biar teman-teman selalu mendapatkan informasi Terupdate dari channel youtube saya Terutama buat teman-teman yang saat ini Mungkin sedang mencari info-follow pekerjaan Ataupun seputar info-info CPNS Nah, jangan lupa pulang untuk di-like dan di-share Biar informasi ini tidak hanya berhenti di teman-teman saja Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi di awal Bahwa info pekerjaan kali ini datang dari dunia perbankan Yaitu dari Bank BTN Atau Bank Tabungan Negara Nah, buat teman-teman yang mungkin punya impian Untuk bekerja di dunia perbankan Ini adalah waktu yang tepat Karena Bank BTN memiliki dua formasi Untuk teman-teman semuanya Yaitu yang pertama adalah Di posisi customer service Dan juga yang kedua adalah posisi teller Nah, jika memang teman-teman berminat untuk mencoba melamar di sini Silahkan teman-teman simak Apa saja sih syarat-syarat yang dibutuhkan Dan bagaimana cara teman-teman jika memang berminat melamar di sini Silahkan teman-teman simak dengan baik Oke teman-teman, untuk syarat yang pertama Bagi teman-teman yang mungkin berminat melamar Sebagai posisi customer service maupun teller di Bank BTN Yaitu yang pertama adalah terbuka untuk pria maupun wanita Artinya siapapun bisa untuk melamar di sini Lalu kemudian Belum menikah Dan juga sanggup untuk tidak menikah selama masa pendidikan 2 tahun Artinya teman-teman jomblo Ini adalah kesempatan yang emas buat kalian semuanya Dan yang ketiga adalah Berusia maksimal 24 tahun Dan belum berulang tahun yang ke-25 Sar, proses perkaraan dilaksanakan Sarat yang berikutnya adalah minimal lulusan D3 Dengan IPK minimal 2,75 IPK ini tidak terlalu tinggi-tinggi Jadi saya rasa banyak teman-teman yang punya peluang di sini Berikutnya adalah memiliki SKCK yang masih berlaku Jadi teman-teman yang belum memiliki SKCK Silahkan teman-teman bikin dulu Dimana masa berlaku SKCK adalah 6 bulan Lalu sarat berikutnya adalah tinggi badan Untuk pria minimal 160 cm Dan untuk wanita adalah 155 cm Memiliki penampilan menarik dengan bobot badan proporsional Tidak terlalu gamuk, tidak terlalu kulus Pas lah pokoknya ya Sarat berikutnya adalah Tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pegawai BUMN Baik itu ayah, ibu, adik, kakak, ataupun saudara lainnya Hal ini pastinya untuk mengurangi isu Bahwa BUMN adalah suatu perusahaan keluarga Dimana yang bisa masuk hanyalah yang berasal dari keluarganya Inilah kesempatan buat teman-teman yang tidak memiliki Keluarga dari pegawai BDN untuk melamar di sini Lalu berikutnya adalah bersediaan untuk mengikuti ikatan dinas selama 3 tahun Oke teman-teman, bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham dengan persyaratan dari BDN ini Untuk formasi customer service dan juga tailor staff? Jika memang teman-teman berminat Silahkan teman-teman daftar langsung di BDN Dimana link pendaftarannya silahkan teman-teman simak di kolom deskripsi yang ada di bawah Silahkan teman-teman pilih Dimana posisi yang tepat dan juga wilayah rekrutmen Yang menurut teman-teman tepat untuk teman-teman semuanya Semoga teman-teman berhasil dalam setiap tahapan tes yang nantinya akan dilalui Oke sekian itu saja informasi mengenai lawang kerja di BDN Buat teman-teman semuanya yang mungkin memiliki keinginan bekerja di dunia perbankan Atau saat ini mungkin sedang menganggur Silahkan inilah kesempatan yang tepat buat teman-teman semuanya Terima kasih sudah menyaksikan video youtube saya ini Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya Saya Fala Bioda Jangan lupa untuk subscribe channel ini Jangan lupa untuk dinyalakan loncengnya Biar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel youtube saya ini Semoga informasi yang saya sampaikan selalu memberikan manfaat buat teman-teman semuanya Jangan lupa untuk di like dan di share Biar informasi ini tidak hanya berhenti di teman-teman saja Saya Fala Bioda Selamat siang sore Assalamualaikum Wr Wb